Hai we are Halo guys welcome back to my channel Woles Gaming Oke guys kembali lagi bersama gua Woles ya kali ini gua akan bikin video sama seperti yang lainnya yaitu tentang game mobile Legends nah ya kan udah tahu sendiri ya kan kalau channel ini isinya konten game mobile Legends untuk yang sekarang kalau untuk dua bulan yang kedepan enggak tahu nggak apa ya apa isi kontennya ya pokoknya suka-suka gua lah Oke lanjut mohon maaf bener nih sebenarnya karena karena gua mungkin teruploadnya ini sekitar jam-jam 12 ataupun jam-jam 11 gitu pokoknya tengah malam lah pokoknya gitu ya kan karena gua benar-benar baru sempat buka ML dan langsung aja gua bikin konten ya kan dan kebetulan malam ini MCL jadi gua saranin kalian nggak ngepost rank dulu atau main-main klasik karena jaringan itu lagi down gitu jadi turun naik turun naik gitu takutnya kalian malah AFK atau emosian gitu jadi ya kan jadi nggak enak mainnya malah malah stress ya dia dikarenakan kalau si Moonton ini kalau lagi MCL itu diprioritaskan untuk MCL semua jadi jaringan yang ngerang gitu ataupun klasik gitu biasanya sih jadi jaringannya itu ngedown gitu atau turun naik turun naik itu anjlok lah pokoknya Oke gua akan membuat buat konten seputar informasi game mobile Legends tentang hero-hero yang 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 lama udah dilupain tapi sekarang meta lagi yaitu yang pertama itu dari roll tank ada si Balmon nah si Balmon sendiri udah tahu sendiri ya kan kalau dulu itu udah udah sempat dilupain udah bisa dibilang menurut gua di season kemarin ini enggak ada enggak ada sama sekali ngepik Balmon lagi untuk ngepost rank ataupun main klasik nah enggak ada lagi tuh gua lihat yang ada pakai Balmon nah sekarang udah banyak sih yang pakai Balmon udah berapa kali gua lihat Balmon mulu kata gua ya kan dan selanjutnya itu ada si Hilda nah kenapa ya kan si Hilda muncul lagi nih menurut gua dia bakal jadi meta lagi nih si Balmon sama si Hilda dan biasa digunakan kalau menurut gua udah udah seminggu nih gua main gua lihat itu yang gunain Balmon sama si Hilda dia rata-rata jadi offliner dan dia itu lebih ke Fighter bukan ke tank lagi ya kalau dulu ngeteng ya kalau untuk sekarang ke Fighter lebih-lebih banyaknya sih Nah selanjutnya itu untuk Fighter ada si Freya nah si Freya sendiri menurut gua kalau dulu di season season sebelumnya yaitu paling sering di pick Aldous terus apalagi ya Fighter Martis jauh head nah kalau untuk season ini menurut gua Freya semenjak di reform itu kalau ada stag apa kalau ada stagnya itu kalau dia ikut war gitu autorata ada musuh emang emang the best lah Freya kau untuk season sekarang menurut gua Fighter offliner gitu paling kuat si Freya sama si Yuzhong gitu menurut gua Nah untuk Assassin sendiri nah bentar bentar-bentar tolak dululah lagi konten Bang sorry sorry ya Oke kalau untuk Assassin sendiri menurut gua yang ini kalau Assassin digunain semua sih menurut gua kagak ada yang kagak ada yang kagak dipik Nah kalau untuk Mage ada nih satu yaitu si Hero yang yang suka perenang-perenang tebak-tebak apa itu kalau kalian jawab Kadita ya betul ya sih Kadita ini tapi di season-season sebelumnya enggak ada tuh gua gua lihat yang pakai Kadita kebanyakan yaitu si Farsa nah sudah si Farsa itu si Lunox sama si Zas nah itu menurut gua Nah untuk season sekarang gua gua perhatiin nih step gua ngereng ataupun klasik pasti ada yang nge-pick si Kadita ini karena mungkin otinya itu sakit bener ya kan perasaan gua udah dari dulu sih sakit tapi enggak tahu juga kenapa baru untuk sekarang baru banyak emak ya kan mungkin baru melek baru tahu gitu ya kan Wih Kadita sakit dong utinya baru tahu kayak gitu mungkin Oke lanjut kalau di Hero Max men roll Max men gini menurut gua siapa ya Max men sendiri banyak sih yang sering digunakan semua tapi yang sempat dilupain atau jarang digunain menurut gua dulu itu eh mana ya lah kok hilang bentar-bentar mana aneh ini dia yaitu Yi Sun Xin nah yu Xin Xin di season-season sebelumnya yu Xin Xin sendiri menurut gua udah dilupain ya kau udah kagak dipik lagi nah yu Xin Xin ini semenjak sudah di revamp nah banyak lagi nih pakai dia ya karena skillnya itu sangat-sangat sakit atau pedih gitu demesnya itu udah gede lagi ya kan Oke guys jadi itulah beberapa hero yang udah dilupain tapi sekarang udah jadi meta lagi Cukup sekian video dari gua Keep Climb and Stay Cool